Bapak ibu saudara saudari terkasih kita menjalani minggu kedua masa puasa dan Tuhan menyapa kita kembali melalui sabdanya. Bapak ibu saudara saudari sebagaimana kita renungkan minggu yang lalu disampaikan pula kepada kita kaitan antara masa puasa itu masa prapaskah dengan persiapan kita untuk merayakan pasca sebagai umat beriman. Tapi juga yang kedua adalah kaitan dari masa puasa, masa prapaskah itu dengan orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk menjadi katolik yang sedang menjalani masa katekumena. Maka pada minggu yang lalu sabdanya Tuhan disampaikan kepada mereka, kepada para katekumena itu juga tentu kepada kita semua. Bagaimana kita akhirnya harus siap menjadi murid, meniru Yesus yang melewati segala cobaan. Maka demikian orang-orang yang mau menggabungkan diri menjadi katolik itu harus menjadi orang-orang yang tangguh, yang akan menghadapi cobaan bahkan sebelum dibaptis pun. Itu akan banyak cobaannya, banyak tantangannya, termasuk untuk mengikuti latihan-latihan pendidikan-pendidikan yang diberikan selenggarakan oleh gereja, mengikuti perayaan-perayaan liturgi, entah di gereja juga di lingkungan, melakukan karya bakti, karya sosial, karya cinta kasih, mendengarkan sabda Tuhan setiap hari, dan juga untuk berdoa, tak henti-henti. Gampang itu? Ya, kita akan senyum. Ya, sulit menjawabnya, gampang atau tidak, tapi jangan lihat sulitnya. Maka pada minggu kedua ini, bapak ibu saudara-saudari secara istimewa kepada para ketikumenat itu diberikan sebuah pelajaran baru untuk menjadi setia dan semakin percaya akan Yesus, dan akan sanggup juga mendengarkan sabdanya. Berlaku juga tentunya, sabda ini bagi kita semua yang sudah sekian puluh tahun, sekian tahun menjadi katoli. Bahwa Tuhan akan memanggil kita ke gunung, seperti Yesus mengajak Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan kemudian bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk melihat wajah Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga para ketikumen itu dipanggil Tuhan, menaiki gunung yang tinggi, untuk melihat wajah Allah yang nanti kepada mereka diberikan pula nasihat yang sangat istimewa. Sebuah penegasan menyatakan melalui suara dari Allah itu yang berkata kepada mereka, sehingga orang-orang yang mau menyatukan diri dalam bimbingan Tuhan akan melihat wajah Allah dan dengan melihat wajah Allah itu sukacita yang tak terkira akan menaungi kehidupannya, bahkan kadang-kadang juga dia akan lupa dirinya sebagai manusia biasa. Ya memang mestinya begitu. Karena kita adalah manusia luar biasa yang dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Maka juga akan sanggup melihat wajah Allah yang sangat istimewa itu. Yang bercahaya, kilauannya dikatakan tak bisa dipandang oleh mata. Wajahnya bercahaya, pakaiannya putih cemerlang. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah melihat wajah Allah dan melihat wajah Yesus yang bercahaya itu juga melihat pakaian putih cemerlang? Kira-kira hampir-hampir. Karena kesempurnaannya itu akan kita lihat dalam kehidupan yang sudah di dunia ini secara istimewa. Tetapi Tuhan tidak menunggu lama-lama kira-kira dari kita untuk sampai melihatnya di surga kelak. Sementara kita di dunia ini dipanggil oleh Tuhan dan kita diajak ke gunung yang tinggi untuk melihat wajah Tuhan yang bercahaya. Melihat pakaiannya juga yang putih cemerlang. Semua itu terselenggara Bapak Ibu, Saudara-saudari karena karya keselamatan yang diselenggarakan Tuhan sendiri yang mesti nyata di dunia ini. Maka masing-masing kita bukan hanya para kata komentar tapi dalam konteks itu juga tadi kita sebut dipanggil oleh Tuhan diajak mendaki gunung yang tinggi dari hari ke hari berproses. berjari kita belum sampai ke gunung masih sedang melihat gunung itu dan kita mendengarkan panggilan Tuhan melangkahkan kakilah kita juga setiap hari semakin mendekatkan diri ke gunung di mana Tuhan akan sungguh menyatakan dirinya sebagai sang pencipta itu sang penyelamat dengan wajahnya yang sesungguhnya Maka kita memberanikan diri melangkah para kata komentar itu juga memberanikan diri melangkah mungkin langkahnya tertatih status bahkan juga harus dituntun oleh orang lain ketika kaki kita gemetaran untuk maju tapi roh juga akan selalu menuntun dan memaporki tak semakin mendekat mungkin juga kita sudah mulai sedang menanjak bahkan juga ada yang sudah mulai naik ke tengah gunung bahkan juga sudah mulai semakin dekat ya tergantung bagaimana kita menghayati perjalanan iman kita sesuai dengan rencana Tuhan itu seperti dialami oleh Petrus Jakobus dan Yohanes yang dipilih Tuhan dan mereka sungguh naik ke gunung dan bertemu dengan Tuhan dalam wajah yang sesungguhnya dengan demikian saudara-saudari sekalian sebagaimana juga dialami oleh para murid ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan bertemu dengan Tuhan itu karena iman yang sempurna yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita maka orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan itu akan bersuka kita wajahnya juga akan ceria lalu kadang-kadang juga lupa akan diri sendiri karena kemudian memperhatikan orang lain begitulah gerakan iman yang hidup sikap pelayanan yang dihidupi oleh Tuhan sendiri lalu dialirkan dalam diri kita dan itu pun kemudian mengalir berjalan menyejarah dalam perjalanan kehidupan kita seperti Petrus tadi mewakili para rasul itu berkata alangkah bahagianya kita di sini alangkah baiknya kita di sini marilah kami bangun tiga tenda satu untuk mu satu untuk Musa satu untuk Elia lalu untuk mereka apa kemahnya Petrus Jakobus Yohanes tidak perlu kemah kalau mereka tinggal di situ begitulah saking gembiranya hati mereka diwanya melonjak kegirangan lalu secara spontan menyatakan totalitas iman itu menyerahkan segalanya kepada Yesus juga kepada Musa dan kepada Elia nabi-nabi yang sangat istimewa dari perjanjian lama dan secara sempurna pula kepada Yesus Allah yang hidup di dunia ini maka bapak ibu saudara saudari peristiwa transfigurasi ini perubahan wajah Tuhan sampaikan pula kepada kita bagi para katekumenat itu bagi para katekumen dan juga bagi kita semua sebuah panggilan yang selalu baru bahwa Tuhan memanggil kita untuk semakin mendekat dengannya dan kemudian akan semakin melihat wajahnya yang sesungguhnya dan ketika itu pula terjadi maka kita akan sampai pada kepastian seperti suara Allah yang berseru dari atas awan itu berkata kepada para rasul inilah anak yang kuasihi aku berkenan kepadanya dengarkanlah dia sehingga orang-orang yang dipanggil Tuhan akan semakin setia dan akan mau juga mendengarkan sabda Tuhan yang bagi para katekumenat itu juga sangat penting mendengarkan sabda Allah setiap hari seperti Abraham yang mendengarkan sabda Allah dengan imannya dan kerindahan hati lalu dia dituntun meninggalkan kampung halamannya dalam pejiarahan kehidupan entah kemana dia pun tidak tahu tetapi karena Tuhan telah bersabda memanggilnya dia mendengarkan sabda itu mengikuti tuntunan Tuhan mendengarkan sabda Allah lalu dia pun memperoleh ganjaran menjadi nenek moyang orang beriman demikian juga kita semua dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan kawan-kawan kita juga yang sedang mempersiapkan diri menjadi katolik itu dalam proses katekumenat dipanggil Tuhan untuk mendengarkan sabda Allah untuk sampai pada Tuhan dan bertemu dengan wajah Allah yang sesungguhnya sehingga orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan seperti dialami oleh Petrus, Yokobus, dan Yohanes itu juga akan memperoleh rahmat yang baru wajah mereka juga menjadi berubah hati mereka juga berubah pikiran mereka juga berubah jiwa mereka juga berubah sebuah kesimpulan dan kepastian orang-orang yang telah memperoleh rahmat pertemuan dengan Tuhan itu akan memperoleh perubahan bertransformasi bertransfigurasi dari diri kita yang lama ketika sudah dipanggil oleh Tuhan kemudian menjadi manusia yang baru dari orang-orang yang suka berbuat onar dan ketika kemudian disapa oleh Tuhan lalu menjadi orang-orang yang berbuat benar seperti Paulus yang mengalami dirinya sebagai orang yang membuat onar itu dipanggil oleh Tuhan disapa oleh Tuhan lalu menjadi orang yang berbuat yang benar dan menjadi rasul jadinya demikian juga masing-masing kita saudara-saudari sekalian dipanggil oleh Tuhan pula menjadi bertransformasi dan bertransfigurasi berubah bukan uazahnya saja berubah secara fisik tetapi adalah terutama kedalaman jiwa kita yang akan berubah kalau merubah uazah gampangnya itu yang penting ada uang kasih bedaknya tiba-tiba nomor berapa bedaknya nomor limakah nomor empat dan seterusnya yaitu sekiranya banyak merek yang bisa mengubah tampilan wajah yang kadang-kadang dalam pengalaman saya sebagai pastor bisa menjadi ragu ketika kanonik saya kenal calon pengantin wanita itu ya tapi ketika tampil di gereja berubah wajah sekarang kita ragu apakah ini yang kita kanonik itu atau tidak tidak bisa dengan bedak yang sangat mantap apa namanya di mata itu yang lingkungannya bisa sampai 2-3 cm yang kadang-kadang juga berkirip dan menjadi seperti diatur-atur gayanya lipsticknya pun dibuat serimikian kadang-kadang lebih dari tempatnya iya kalau mau berubah wajah secara fisik boleh saja dengan gampang tetapi tetapi bapak ibu saudara saudari bahwa di dalam dari itu yang disampaikan Tuhan kepada kita adalah berubah wajah berubah wajah karena kemurnian hati kita saat Tuhan bertahta dalam hati kita bertemu dengannya otomatis otomatis wajah pun akan bercahaya inilah indahnya bertemu dengan Tuhan maka seperti kita katakan tadi sulikah menjadi katolik itu yang dialami oleh para katekumenat eh para katekumen itu ya kalau dilihat sulitnya memang sulit berapa lama bersyajar belajar 6 bulankah 1 tahun sulit itu? sulit kalau dilihat sulitnya pasti berat tapi dengan sebuah nektika baru untuk bertemu dengan Tuhan ya segalanya akan menjadi lapang inilah sukacita kita bapak ibu saudara saudari lewat seruan Tuhan yang disampaikan kepada kita pada minggu kedua masa prafaskah ini saat kita menjalani masa-masa kuasa yang sangat istimewa Tuhan kembali menyapa kita seperti suara Allah dari awan itu yang berseru kepada para rasum dengarkanlah dia kita telah mendengarkan dia melalui pewartan sabda ini semoga dalam pewartan sabda ini hati kita pun akan semakin dicernihkan sejak baru nyak baru kita pun akan semakin diteguhkan Tuhan yang akan disempurnakan pula lewat ekaristi yang dibagikan Tuhan kepada kita masing-masing dan lewat ekaristi yang kita terima kuasa kita juga kiranya akan menjadi berubah menerima komunik itu juga akan kita terima dengan cara yang yang bercahaya tubuh Kristus amin hati yang menerimanya bukan pula menjadi diam-diam tubuh Kristus tidak menyahut itu tandanya wazahnya tidak ceria mungkin berbeban berat bebannya tak tertangguh meskipun demikian Tuhan tidak akan meneguhkanmu bapak ibu dengan berkata amin lepas juga beban itu ada pula dengan cara lain tubuh Kristus saya sebagai imam kadang-kadang jadi ragu juga saya kasih atau tidak tapi suara Tuhan berbisik dalam hati saya kasihlah kasih yang kita putrikunya itu putrakunya itu kata Tuhan dalam hati maka saya kasih juga ya kiranya kita akan semakin mengagungkan Tuhan lewat perayaan Ekaristi yang diselenggarakan Tuhan sendiri dengan wajahnya yang menyelamatkan untuk menyelamatkan wajah-wajah umatnya yang datang berjemu dengannya terima kasih selamat menikmati